selamat malam merpati pos mania kita jumpa lagi di channel muji onobe kali ini kita akan mengulas langkah-langkah atau cara bagaimana kita mengikuti lomba merpati pos ya kebetulan ini kita mengulas lomba merpati pos pom nagamas NPR 2019 lomba pos pertama lepasan kota pati oke sebelum melanjutkan langkah-langkah selanjutnya untuk perkembangan channel ini silahkan yang belum subscribe klik subscribe yang bertanda merah ya silahkan klik juga like dan komentar-komentarnya untuk perkembangan channel ini kita lanjutkan kembali ya langkah-langkah sebelum kita mengikuti lomba merpati pos dipom 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 nagamas peserta wajib merpati pos wajib divaksin terutama vaksin ND agar kesehatan burung terjamin jadi nanti saat terbang burung-burung tersebut betul-betul fit dan layak untuk terbang dan tidak membawa penyakit yang berakibat bisa menularkan penyakit ke peserta lain kali ini wajib dilakukan oleh semua peserta lomba ya wajib dilakukan dan sebelumnya oleh panitia juga ya koordinat gandang masing-masing peserta wajib diukur oleh panitia untuk menentukan koordinat saat nanti penghitungan waktu lomba oke setelah tahap-tahap awal ya tahap-tahap awal yang wajib yaitu vaksin dan pengukuran gandang selanjutnya peserta mengikuti latihan wajib ya latihan wajib yang dilakukan oleh panitia yaitu kemarin ada 5 titik latihan resmi ya dari kota banjarnegara wonosobu temanggung dan ambarawa bila 5 titik pos tersebut lolos ya bisa klok kembali ke kandang maka peserta lomba bisa mengikuti pos lomba pertama atau pos lomba resmi ya oke langkah selanjutnya kita mengisi daftar peserta ya daftar peserta kita mengisi nama peserta nama kandang alamat ya kita juga mencantumkan tahun ring nomor ring warna burung dan jenis kelamin kita cantumkan di dalam daftar peserta setelah selesai pengisian daftar peserta ya daftar tersebut kita serahkan ke juru bayar ya ke juru bayar untuk membayar biaya lomba masing-masing burung nanti dikenakan biaya per ekor sesuai dengan ketentuan panitia oke setelah kita selesai pembayaran administrasi burung yang kita ikutkan kita serahkan kepada petugas inkop nanti petugas inkop akan menyeleksi ya tentang kesehatan burung bila memang sudah lolos dari segi kesehatan nanti oleh petugas inkop akan dipasang stiker ya stiker yang melengket di cincin merpati ya yang mana nanti saat burung klok stiker tersebut akan dikosok ya dan dilaporkan ke SMS center ya di SMS center ya selanjutnya bila merpati telah dipasang stiker ya telah dipasang stiker oleh panitia inkop burung akan dimasukkan ke dalam kotak atau dondang ya dalam kotak atau dondang dipisahkan antara jantan dan betina ya langkah selanjutnya setelah selesai oleh tim inkop ya burung diserahkan ke petugas conveyor ya petugas conveyor dipastikan burung sudah masuk semua dan terdaftar semua ya dondang disekel untuk keamanan selanjutnya tengah malam tengah malam burung diberangkatkan menuju kota lepasan parti ya sementara itu tim lomba akan merekap secara keseluruhan daftar peserta dan jumlah burung yang mengikuti pos lomba pertama biasanya nanti akan ditayangkan di media facebook ya selanjutnya esok hari peserta tinggal menunggu merpati pos ya pulang kandang atau klok jangan lupa persiapkan hp yang berisi pulsa untuk mengirim ke sms center panitia mungkin cukup sekian gambaran mengikuti lomba merpati pos di pom nagamas ya sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe like dan komentar komentarnya ya selamat menikmati